Halo, halo, Dru, Dru Halo, ya, gimana ya? Noisenya ini banget gede banget, bisa dikejuin nggak? Iya, iya, bener Udah kecil belum? Udah? Masih ada noisenya, rumahnya gede sih Udah? Udah? Udah, udah, sip, sip, tadi Oke, oke, oke Sip Jadi ini adalah game kedua Gimana ya? Malam ini Antara FD dan Mineski, cukup seru Karena Mineski lah yang Ternyata bisa mengambil game pertama Tadi gua pikir FD dengan line up mereka dengan Memang Kalo di atas kertas Sebenernya FD ini punya win rate yang cukup bagus Mereka punya rekor yang lumayan bagus gitu Cuman ternyata Mineski lah yang bermain lebih baik Di game pertama Ya keliatannya permainan Mineski udah cukup solid ya Di game pertama ya, Yot Dan Pick pertama Ternyata Alchemist Dan sebenernya Mirana masih dibebaskan Dilepas Dan ternyata Mirana diambil oleh FD Dile Team Pick Bersama dengan Shadow Demon Di sini Combo Disrupt dan Arrow Yang cukup berbahaya Ters Ters Yuk Ada suara ga ya? Ada 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 Oh ya oke Hehehe Kayaknya tadi sedikit ilang nih suaranya Oh gak sih gak Dari Mineski, yang kedua mereka adalah Nyx Assassin Hmm, Alchemist dan Nyx Assassin Iya, jadi disini kita bisa lihat ya First Tuner dari AMD Mineski Yaitu Alchemist bisa opening Stone yang baik dengan Concoction-nya Dengan range yang cukup jauh juga Lalu disambung dengan Nyx ya Dimana sekarang kita tahu juga Metagame kali ini Impel Nyx Di nerf, jadi tidak bisa langsung ke hero Iya, betul Oke, kita masih nanti band ketiga Namun Nyx dengan dagger juga bisa Dia langsung melakukan inisiasi Jadi mungkin Mineski bakal bermain dagger Di kedua support-nya Mungkin antara Alchemist atau Nyx Assassin Membeli dagger, ataupun mungkin malah kedua-duanya Sehingga mereka bisa Keduanya bisa membuka serangan terlebih dahulu Kita kan sudah sering melihat nih Ke Alchemist dan Nyx membeli dagger Untuk melakukan inisiasi Sangat bagus Terutama Concoction Alchemist juga sangat sakit Ditambah lagi Nyx Assassin dengan nip-nya Betul Up to 4 second Gile Pasti bisa instant kill juga ini Mirana Kalau misalkan belum cepat-cepat Lincoln nih 10 seconds remaining Betul Lalu 5 seconds remaining Infoker di band nih Iya, Infoker di band nih Takut juga di nuke segala macam skill ya Iya, mungkin mereka Karena Infoker ini dia kan skillnya banyak sekali Dan Build-nya tergantung pemainnya sendiri-sendiri Kita ada Tergantung Fatici team juga Apakah Infoker ini semi support Atau Infoker carry Dengan kuas exor Kalau Infoker bermain support Dia kan biasanya bermain kuas wax Dengan tornado, EMP Atau kalau snap Sedangkan kalau Infoker carry dengan Kuas exor Yang dikeluarkan Pasti adalah Post Spirit Cold Snap Lalu Sunstripe Meteor Meteor Betul Iya Oke Outward this Dave over D-bin D-bin D-ban Sorry Sebentar Bentar 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 Oke Iya jadi sedikit Stigmic aja nih disini First Dave Artur Berhasil menjuarai Turamen Gigabyte Premier League Sebelumnya Dengan mengalahkan Execration Di babak V Grand Final Dengan skor Telak 2-0 Betul Tetapi kemarinan First Dave Artur nih Sering banget ya Pakai Stand-in Dimana stand-innya juga Ya You know lah ya Siapa itu Miracle Itu Ya karena Karena Miracle kan memang asalnya Dari FD Mereka Miracle itu Masih temen lah ya Masih friendzone lah ya Friendzone Setelah itu dia mencoba Mencoba karirnya di Cina Walaupun Ternyata Kurang berhasil ya Dan setelah itu Langsung disband yuk Tapi setelah itu dia bersinar kembali Di Titan Dimana kita sudah melihat Permainan Titan Yang bisa mengalahkan Tim-tim kuat Kelainnya seperti Deka Iya betul sekali Dengan Miracle Permainan Miracle Yang berpusat di Miracle Banyak orang yang di Eropa Dan di Amerika Sudah menganggap Miracle ini Sebagai bintang muda Dari Southeast Asia Betul Rising star ya Yod ya Iya betul Oke kita lihat disini Kembali AMD Minesky Setelah mempenting Crystal Maiden Dimana Arcane Aura ini Sangat berguna ya Yod Untuk Nuke-nuke Skill dari Baik dari Nyx Assassin Maupun Alchemist Ya dan Ini sudah ada 3 hero support 3 hero Disabler Jadi Nampaknya AMD Minesky Akan bermain Sangat agresif Di awal-awal Kita ada 3 hero Yang punya potensi kill Yang cukup baik Dan sangat baik sebenarnya Bukan cukup lagi Betul Kita lihat disini Solo midnya belum ada ya AMD Minesky ini Kira-kira apa Yod Kalau menurut gue Alchemist ini bakal dimainin jadi carry Yakin lo Iya karena Dia masih punya potensi carry Walaupun tidak sebadak dulu Dengan ultinya yang diubah Chemical Rage-nya Tapi dia masih punya potensi kill Yang cukup bagus Dan untuk Farming-nya Dia masih punya skill Tapi disini Kita sering lihat juga nih Hero-hero solo mid Yang jarang dipakai oleh Tim-tim lain Tetapi Menjadi ciri khas AMD Minesky itu sendiri Seperti kayak Kiopi Yang telah digunakan Di games pertama Dan juga Templar Assassin Betul ya Biasa dipakai oleh Jules Nampak disini masih terlihat Oh Halo Tes Yota Halo halo Ini 2 pick dari Masing-masing tim Minesky Mengambil Chen dan NFT mengambil Cien King Jadi Nampaknya Nyx yang bakal ada di mid Disini Yang bakal mengisi mid Dan itulah mungkin alasan kenapa Infoker di ban Karena akan sangat Nylitkan Nyx untuk farm di early game Betul Sepertinya kita masih belum lihat Offline Dari AMD Minesky ya Kemungkinan Timbersaw nih Timbersaw masih belum di ban Oh Timbersaw masih belum di ban Profet sebenarnya bagus Dia punya Karena sudah ada banyak Banyak sekali Discipler dari Minesky Maka Dengan adanya Profet Mereka bisa melakukan push Dengan di combo oleh Chen Lalu Untuk mid game pun Masih bisa Masih bisa Berperan Sangat baik Untuk split push Iya Dari FD sendiri Dia juga Lebih condong ke mid game Lebih condong ke team fight Combo-combo disini Untuk melawan Line up dari Minesky Ini Seharusnya bakal seru Seharusnya bakal seru Bakal banyak pertumpahan Darah nih Di game Malam ini ya Ya mungkin Ujung tomok dari masing-masing tim Harus membuat Ya mungkin item BKB Oh Lone Druid Carry dari First Departure Cukup menarik Nampaknya Lone Druid Akan dimainkan Dimit Disini Karena Lone Druid Dimit Lumayan bisa Mengharas Mengganggu ya Iya Mengganggu sekali Dengan Bear-nya Sedangkan Lone Druid sendiri Dia bisa farm Dengan Last Hit dengan Ataupun Denai dengan tenang Sedangkan Bear-nya Mengharas Lawannya Mungkin keputusan yang tepat juga bagi First Departure ya Dimana Hero-hero mereka ini masih sangat minim untuk mempush tower-tower dari AMD Mineski Keputusan yang cukup baik Kita lihat disini Lone Druid diambil Kita masih menanti Last pick dari AMD Mineski ini Kira-kira apa ya Karena Timbersaw feeling gue Kalau Timbersaw itu Dia banyak Disabler seperti Shadow Demon Yang mana Iya sih Shadow Demon ini bisa Jadi inisiator untuk Mematikan Timbersaw Lalu disusul oleh Arrow Ataupun Hook Ataupun Uroshtrak dari Sand King Cukup berbahaya Apabila Cukup riskan deh Apabila Mineski mencoba memahang Timbersaw Kalau menurut gue Safe pick ini Antara Clings Clings Dia bisa Bermain Bermain safe ya Iya safe Untuk di awal-awal Mencari gold Dan di mid game Dia bisa Dengan Skill silence Ataupun dengan BKB Dia bisa lebih lama Bertahan dan Mencoba Membunuh Hero-hero dari AFD Satu persatu Dari samping Atau dari belakang Tapi Keputusan terakhir kan Ada di tangan Mineski Kita masih menunggu 31 detik lagi Hero terakhir dari Aminia Mineski Apakah yang akan mereka ambil Jeng 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 Ayo Sudah tidak sabar 19 detik Apa ini Ya sedikit intermezzo aja nih Disini AMD Mineski juga Merupakan notable team ya Di Southeast Asia Dimana Sering sekali menjuarai GMPGL Atau Yang Yang bisa Sudah jarang juga nih Ini line up yang sangat tidak biasa Dari Mineski Kita lihat Mereka lebih fokus ke Teamfight ya Apa ini yang kira-kira Bakal jadi offlanenya ya Apa mungkin offlanenya bakal dilepas Bisa jadi Kita dulu pernah lihat Kemungkinan Kita dulu pernah sering melihat Di turnamen-turnamen Dulu tapi Pas patch 678 Offlane ini dilepas Dan Selanjutnya Hero dari offlane tersebut Pindah ke jungle Chen pasti di jungle Chen pasti jungle Jaggerath mungkin ada di mid Bisa di mid Ataupun Nix Assassin Oh iya Oh nampaknya Kita lihat disini Beda-beda ya Jurusannya Yang satu jurusan offlane Untuk ke daer Dan yang satu jurusan offlane Untuk ke radian sendiri Masing-masing ingin mengamankan Coba Nampak Bukan first blood Baksudnya Menaruh ward disana Satu ward Oh iya iya Offensive ward ya Dan FD melakukan smoke Dan Jaggernaut sendirian disini Dia Tidak menyadari bahwa Ada FD Lima Orang dari FD Yang melakukan smoke Jangan Jaggernaut bersemuji Sangat berbahaya Karena posisinya Ups 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 ngeeng Ups 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 Arrow kah Buruh strike Namun dia masih bisa melakukan Apa namanya Blade Fury Walaupun kita lihat Arrow masih mau naik Terjangkau Arrow Dan first blood Diambil oleh Blondreed Oleh Hana Sangat tidak diantisipasi ya Oleh AMD Minesky Jaggernaut Dari Jules Dan disini kita lihat Nampaknya Myth Akan diisi oleh Invoker Eh lah Kokot Entah ini mid atau Di bawah Namun kita akan melihat Agresif Triline Di Oleh FD Sedangkan Hana Sudah menuju hutan Dan Crystal Maiden Bersembunyi Di balik Sini Nampaknya akan mencoba Membunuh Lone Ruid Crystal Maiden Nampaknya sudah melihat Ada Lone Ruid Di sana Dia masih mencoba Dia masih mencoba Oh ternyata ini di blok Creepnya Oh mungkin dia Sengaja memblok Creep disini Karena dia tahu bahwa Chen akan mencoba Mencari Creep di hutan Dyer Dan putusan yang cukup bagus Diambil oleh Hana dimana Dia kan memang Bermain di safe lane Dia tidak butuh Creep neutral Dia hanya butuh Farming Farming di lane saja Membunuh Creep-creep dari Dyer Di lane bawah Sedangkan Jungle akan dilepas Dan Dia mengantisipasi Bahwa Chen akan Farming di jungle Nah kita lihat disini Israq Melangkan Dari Akemis Dan Akemis Tidak ada Berhasil Mengeluarkan Klook Aksion Sedangkan Chen Namanya kembali Ke Hutan Radian Akemis melawan Clockwork Gimit Sedangkan FD Dengan Saddle Demon Dan Sand King Masih mencoba mencari kill Kita lihat disini Ya VTM Semu sekali Kita lihat Masing-masing tim saling mencoba Geng Disini dibawah juga ada Oa dan J Klook Aksion Langsung aja dikeluarkan Dan mengenai Clockwork Dan sudah ada Crystal Medan disini Langsung aja di Frostbite Tidak dapat kabur Geng berhasil Geng berhasil Dan FD Dengan FD Shadow Demon dan Sand Kingnya galau Yot Dan mereka langsung Jumlahin atas Bulak balik dia Rune diambil Boleh Mbeer Dan sudah ada Kai Dan Luby disini Mencoba memotong pohon Kita lihat Jus Apakah dia sempat mengambil Fury Arrow Masih sempat mengambil Fury Dan mencoba kabur Walaupun sudah ada Sand King disini Buru Strike bisa dilakukan Tidak ada skill Sar Storm dikeluarkan Daggerot pasti mencoba heal Ealing Ward Masih mencoba membunuh CB CB dengan liftnya Berhasil menghindari damage dari tower Dan selamat Daggerot berhasil dipunuh Oleh FD Sedangkan kembali Jay Dan Owa melakukan smoke Di bawah Nampaknya akan mengincar Hana Disini yang terlalu maju posisinya Walaupun sudah ada Spirit Bear yang mencoba menjaga Dan Frostbate dikeluarkan Oleh Hana Sand dengan creepnya Langsung jadi E-Pel dan stun Stun Combo stun Dan Jidilah yang membuat Ketengnya sangat seru Karena tadi sudah saya perkirakan Bahwa di game ini Bakal terjadi team fight Karena kedua Line up dari masing-masing tim Memang Berorientasi Pada team fight Dan Geng satu per satu Dilakukan Oleh masing-masing tim Oke Betul sekali Dimana Baru menit ketiga Sudah ada 4 hero yang terbunuh nih Iya betul Cukup seru Dan network tinggi Diambil oleh Nick saat ini Dia masih berada di posisi offlane Iya Iya Dabalkan solo XB yang cukup Jay dan Oa farming di Creep Radian Di hutan Radian ya Oh di atas ya ternyata Di geng lagi Kembali lagi Juggernaut Juggernaut Arus mati Di tangan 3 lane dari Agresif dari FD Gak Alchemist yang berada di mate masih mencoba farm Namun kita lihat ada rune invish disini Kai Langsung aja di Kalau kaksian dikeluarkan Kalau ada penerang-penerang Ada deteksi off Dan stunnya yang kembali mengenai Langsung saja Dimanfaatkan dengan baik Oh Ya Alchemist Di mid nampaknya kurang berhasil Permainan yang cukup solid ya Dari FD Dimana sudah diantisipasi juga Dengan adanya sentry disini Dan kebetulan runenya invisible Sementara Hana dengan Bear nya masih menjaga hutan radian Dan mencoba melihat Siapakah yang berada di Sana Walaupun senyata terrornya masih Masih bisa dihindari dengan Smoke Nah kita sudah lihat Sudah melihat ada Chen disana Karena masih bermain Sangat berhati-hati Nanti di atas kita lihat lagi Juggernaut Masih mau kembali curi Dan ada KCM yang tahu disana Tentu yang di cancel Karena nampaknya Tidak ada potensi kill Yang akan dilakukan oleh FD Ya Sand King nya masih Teringgal jauh Yot Di belakang Betul Ya disini kita bakal lihat Alchemist Betul sekali Seperti yang Yota bilang Pas tadi draft Dimana Alchemist ini akan Dipenuntukkan sebagai hero Lade dari AMD Mineski sendiri Polosor sudah berjalan Sudah level 6 dia Bisa mulai melakukan rotasi Memantukan yang lain Dan Mineski akan mencoba Menghancurkan tower Tia 1 di bawah Sudah ada Chen Dan Hana pun pindah Ke atas Ya Hana pun pindah ke atas Nampaknya Lagi-lagi Jules 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 sudah dikeluarkan Arrow Coba memancing pergerakan Jules Masih ada Browse naik Dari Luby Dan ada Bear Tidak ada backup Hana Masih mencoba heal Dengan healing ward Oh ternyata Oh ada Nix dengan stun Jaggernaut masih selamat Masih KCM masih selamat Vendetta Dilakukan Luby Sand King Dengan Sanson Jesse Vendetta Tidak ada stun Namun lift Dari CB Langsung saja Unlight Shadow Dikeluarkan Sand King Masih bisa kabur Sedikit lagi HP Dan di mid Kita lihat Ini Clockwork Dihajar Ada Alchemist Dengan Runhaze Namun Posisinya tidak terlihat Karena Colosson Sudah berada jauh Dari jarak Sand King Sudah tahu bahwa Ada juga Di sana Namun Telat sekali Konkakzen Lagi dilakukan Dengan Runhaze 3 2 1 Nah Nampaknya tidak cukup Tidak cukup Kembali Mabuk Mabuk Janda Mabuk Janda Kalau kata Yui Mabuk Janda Itu Oke Sejauh ini Mineski Masih Tertitul 2 Namun Untuk Gold Nah Untuk XP Masih Diungguli Oleh Mineski Walaupun Gold Polosson Dengan level 6 Sudah kembali ke mid Sudah punya Dia bisa langsung menghajar Sudah ada Vision Dari Polosson Di sana Yang melihat Ada Posisi Ada Pink Tadi Tarahana Masih mencoba farm di jungle Sedangkan Jules berpindah Ke lane bawah Mereka nampaknya Lina akan terlalu berbahaya Menurutnya Sehingga dia menutupkan Untuk pindah lane Iya Disini kita lihat Juggernaut masih Underrated banget nih Dengan network yang sangat Kecil sekali 1300 Karena dia sudah mati 3 kali Dan last power aja Hanya 16 Strategi First Depatur Untuk menekan Lead dari AMD Mineski Boleh dibilang cukup berhasil ya Dimana Last power terakhir juga Boleh dibilang gagal Dari AMD Mineski Untuk mengantisipasi Tabrakan-tabrakan maut Dari First Depatur Sudah Oh disini Jules sedang mencoba Mencoba tower Dia satu di bawah Dan Dan Polosun Masih mencoba farm di mid Melawan Agamisnya juga Masih mencoba farm Jauh ini Korang kerry dari Mineski Sangat tertinggal networknya Iya Kita lihat disini juga Sebentar lagi Net grab Dari network sendiri Akan Lebih Menjulang ke arah First Depatur Dimana Mirana juga sudah Membuild Hand of Dash nya Nanti disini Nampaknya akan membuat dagger Dia Butuh Mungkin 600 gold lagi Langsung dagger Dan Pemain ID sudah Melihat shadow Walaupun ada Sentry ward disana Dan Terlihatlah sudah Posisi dari FD Oke Misal super hati-hati Karena Lalu ada hook Disana Kok Sudah sudah dikeluarkan Dari Colosson Dan sudah ada 4 hero dari FD disana Dan Terlambat Sudah Membantu Joveet Yang sudah Dipunuh oleh Chibi Kita akan Di bawah Kita lihat Ada Juz Dan Hana Dengan bear nya Langsung saja dia Coba mengharas Hana Baru level 5 Di bawah Disini kita juga bisa lihat Sedikit Keunggulan dari First Departure Dimana Hero-hero Yang mereka pakai Memiliki Jarak Casting range Yang Cukup jauh Sedangkan AMD Minesky Sendiri Memiliki 3 Hero Melee Oke Kita lihat disini I think Mengenai Jules Belum ada follow up Dari AMD yang lain Walaupun Sudah ada Shenking yang berjaga-jaga Disana Sudah ada Colosson Yang bergerak Di hutan Radian Namun Sejauh ini Masih aman Untuk kedua tim Masih mencoba bermain Masif Dan Mengumpulkan gold Serta exp Walaupun kita lihat Jules disini Sudah mulai ada Colosson yang mencoba Mungkin akan mencoba Untuk Jagornoth Membunuh Jules Mementara Hana Masih Ingin Farming Kalau bermain pasif begini Terus dipatuh yang akan lebih unggul Sebenarnya Ya Dimana juga Sangat sulit ya Sekarang ini Untuk membunuh Mirana Disabler dari Tim AMD Mineski Ini sendiri pun Juga Membutuhkan casting yang Cukup lama Untuk Kita lihat disini Sudah Sudah dagger Flip Dan Meneta Shadow Mulai Shadow Tidak sempat Menolong CB Bisa ada Tiga hero disana Dan Colosson yang masih mulai Shadow Diperangkap saja Dan Kai bisa dibelakang Lusi Sudah ada Lusi Sudah dikeluarkan oleh Owa Kai Ada Shadow Nampaknya oleh Chen Omniski Siap Nampakkan diri Dan akan keluar Colosson Dengan hooknya Masih bisa Membunuh Shadow Lodemon masih bisa dibunuh Namun Scream dari Chen Terpanyak Iya Baru Sedikit disinggung ya VOTM Sangat sulit dibunuh Tau-tau Udah Berhasil Di geng nih Sama Nyx Assassin Yang Memiliki daggernya Iya Betul Karena disini Memiliki 2100 gold Oh Di Omni Dapat 300 Lumayan katanya Hahaha Beri Omni Bear itu Kelemahannya Disitu dia Bear ini Punya bonus gold Yang Sangat banyak Dan Cukup Bersihkan Dibunuh Cooldownnya Sangat lama Ketika dikeluarkan Betulnya di mid Chai Masih dibunuh oleh Starthorn dari Chibi Chen disana Chen dengan Gripstone Grip satu Chen tower Dua kali stun Langsung aja dibunuh Dengan taste of weight Permainan yang cantik Dari Owa Iya Dua kali Chet tower stun Dan Jessie Dengan vendetta Nampaknya akan mengincar Hana disini Dia sudah punya Dagger Walaupun ada clockwork juga Nampaknya Aku coba Mudu Coba Vendetta Dikoilkan Hook langsung Ngarah Ke Jessie Oh dan ternyata Masih Memblok Mencoba Memblok Yus Hana Langsung aja Dua hero Terkena Crossrack Dari Sand King Jun Masih mencoba Bilih dari mana Dia selamatkan Olah diserap Dari Kai Hana masih bisa kabur Dan Entangle Mengenai Jules Jules Sedikit lagi Jun Masih dicicil Haja Omnistress Masih cooldown Dan Jay Masih Membunuh Luby Yang harusnya Daudiman Tadi Angkut Grip Dan juga Per dari Hana Dan Kisah Medan Dipulangkan Oh Dengan Creepnya Seru 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 Memang Memang Sangat Seru Karena Kedua Tim Ini Memang Lebih Fokus ke Divide Jadi Kalau tidak Divide Makan Sangat Merugikan Begini Yang bikin Nggak Ngantok Dota Dua Daripada Farming Farming Terus Cape Juga Ngelatin Kita Lihat Disini Chibi Dengan Role Invis Masih Mencoba Melihat Situasi Pergerakan Dari Hero Mineski Dan Vendetta Kita Lihat Disini Terlihat Oleh FD Langsung Jadi Perangkap Di Kok Walaupun Ada Kok Yang di Keluarkan Juga Dan Terlihat Terlihat Namun Ada Saki Disini Dengan Ultinya Langsung Saja Dimuloh Mix Assassin Menan Epicenternya Kok Gue lupa sih Epicenter Udah lama Nggak main Sandking Yacht Biasa Maybe Udah lama Juga Nggak Melihat Sandking Di Competitive Emang baru Akhir-akhir ini Gue lihat Sandking Dimainin lagi Biasanya support Alce Visage Yang paling sering CM CM sih Yang paling sering CM Midas Sekarang CM Udah Nggak main Midas Lagi Karena Harga Midas Naik Harga Midas Naik Kayak Sembako Jadi Yang Pakai Midas Biasanya Untuk Carry Support Support Kalau Bikin Midas Agak Sedikit Rugi Dan Smoke dari Padahal naiknya Nggak gitu ketara ya Yacht ya 150 doang nih Smoke dari FD Oke game di pause Ada apa ini di pause Smoke dari FD Berarah ke Hutan Dyer Mencari Juggernaut Gakkan bertemu Juggernaut Di sini Dan sudah Smoke Gakkan keluar Dan setelah Di hook Jules Sudah punya Blade Fury Mencoba Tele Dan Arrow Tidak mungkin Karena Dia langsung Blade Fury Dan Tele Masih muter ya Iya betul Masih ada skill escape Dari Jules Dan nebaknya FD akan mencoba membunuh Menghancurkan tower Satu atas Sudah ada Lone Druid Yang hampirnya Yang memberikan damage Di atas pada tower Sementara itu Tentu karan tower Di bawah Dyerim Minasgi Coba menghancurkan tower Dan Radian yang mengambil Iya Buat apa nih Buat dagger Kayaknya Udah mau dagger Oh Iya Dia menabung gold Sampai 2100 Dagger Bener Ini adalah combo inisiasi Yang berbahaya Kita lihat Nyx dan CM Sudah membuat dagger Seharusnya Tidak didapat kabur Sida Jessie disini Sudah ada Membantu Jules Di lane bawah Disusul oleh Jay Owa Dan Plakir Doven Menuju lane bawah Dari Reverse Departure Tower tier 2 Tidak ada bear Disana yang Gendut sekali Gendut Apakah ada perlawanan Ini lah yang harus dilakukan oleh Minasgi Karena mereka Lebih Lebih condong ke Teamfight dan push Dan kedua Tim namanya bertukar tower Oh Namun Sudah ada tele Dan CM Menghasilkan tower tier 2 Di Bawah Dan Disrupt Dari Kai Polkak Sion dan Kling Mengenai Kai Berdiri Dikeluarkan oleh Jules Kai Akan mati Pastinya Mirana Masih Coba menarikan diri Masih dikejar Nampaknya Oleh Nick Oh tidak Dia jadi mengejar Nampaknya Kita lihat disini Juga masih tersisa Dua hero AMD Mineski Di Hutan Sentinel Sudah diberi Ping-ping Indah Sudah ada CM Apakah CM akan Menginisiasi Dengan Apa Namanya Ultinya Freezing Field Mereka Mencoba Farney terbit Mencari XP Tambahan Chain masih level 9 Hand of God nya Belum begitu Berasa Apalagi game Sudah 18 menit sekarang Dimana HP-HP Dari semua Hero-Hero Dari Inneski Sudah Mulai tebal Sehingga Heal yang Dikeluarkan oleh Hand of God level 1 Kurang optimal Apakah Chain harus Kurang berasa Iya kurang berasa Jadi Chain ini harus Sehingga nya level 11 Disini Sama Kondisinya juga Dengan Crystal Maiden Disini Out Freezing Field Level 1 Kurang Berasa juga Geli-geli Tapi Memang kalau Crystal Maiden ini Dia Freezing Field Buat Option tambahan Aja Lebih cara slow Iya Dan Terlihatlah sudah Upaya dari Minneski Untuk melakukan Roshan Langsung saja Ada follow up Dilakukan oleh Post Departure Beberapa Hero 5 Hero sudah bergerak Kesana Crystal Maiden Dengan rune Invis Oh Tidak sampai Nampaknya hooknya Alchemist Masih mengambil Dan Stun Wow Bagus sekali Rampai tampil Masih di sini Sampai dengan Ulti Jules Dengan off Slash Air of God Dikuarkan Dan Jules Masih mengejar Follow Stone Disini Bad Fury Dan last hit Diambil Oleh Jules Dan Minneski Mulai kembali Unggul Dari Kita lihat disini Colc action Stun bear 300 gold Diambil oleh Jules Dan Colc action Menkenai Hana Apakah ada follow up Disini Blink Dari Jules Langsungnya Free Sequel First Departure Untuk Menit 20 Di game 2 ini Dan Apabila mereka Presiden mengambil Game ini Maka mereka akan Langsung menuju Final Untuk melawan Titan Besok hari Oh Titan Sudah menuju Grand Final ya Sudah menunggu Mereka mungkin Sudang istirahat sekarang Atau mungkin lagi latihan Tapi mereka Jam 7 Akan main kembali Besok jam 7 malam Jam 7 malam Yang pastinya juga Bakal disiarkan oleh Dota 2 TV ya Iya betul sekali Itu pasti disiarkan Dan kalau gak salah Besok ada Kuali Oh kalau gak salah Sand King Jangan kewak Oke miss Tidak sempat mengeluarkan Colc action Namun masih ada Aegis Mulai shadow dikeluarkan Oling rana Dia masih ada blink Dengan Dengan Carapace nya Masih mencoba suit Tidak ada detection Tama kali Klock Mungkai hook Namun ada net Dari Klock Namanya upaya yang Kurang cermat Walaupun juga diselamatkan Ada Strap Dari Sand King Oh ternyata Masih bisa dibunuh Irana Irfan kill 1 2 3 hero Dari Persepatu Kembali dibunuh Tersisa Hana Saja Iya Ber disini Sudah memiliki Radian Namun tidak memberikan Damage Damage yang cukup Untuk menghentikan Langkah-langkah Dari hero AMD Mineski Dan Tadi Nampaknya Pergerakan dari Hana terlihat Oleh Yesy Oleh Mineski Dan Bear masih Dikejar Masih ada farming Masih ada Pergerakan disana Hana terlihat Sida Belum coba tele Namun kok akses Mungkai saw tele Masih ada Impel juga Dan SC spray Hana Terlalu greedy Nampaknya kamu Oh Dan Karapes Masih dicoba Tidak 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 punya tele lagi Masih mencoba pertahanan Masih mencoba Block Dengan Pandanya Dengan Bearnya Menghalangi Pergerakan Dari Mineski Untuk saja Tiga hero tadi Kondisinya Tidak ada Mana semua Gak ada yang bisa Disable semua Sayang sekali Padahal TP sudah di cancel Iya Yang menarik Disini juga Kita lihat tadi Your Nero sedikit tertekan Dengan networknya Sangat rendah Sekarang malah memimpin network Disini nih Gold dan XP Sekarang Dalam keunggulan Mineski Cukup jauh Dan apakah Akan di dalam keunggulan Mereka Apakah mereka akan Terus farming Ataukah Akan bermain Agassif Kembali Karena Apabila mereka Mencoba Farming Ini mungkin Bisa dimanfaatkan Bagi persenjapan Turut mereka Juga akan Bakal farming Juga Dan Hero-hero Di light game Sebenarnya Di atas kertas Lebih unggul FD Dengan mereka Memiliki Silaber Berguna untuk Mempuh Sekaligus Haras Hero-hero Dari AMD Mineski Dan juga Mirana Jangan jagor Nampaknya akan membuat Sapter Disini sudah ada Ogre Club Dan staff of Wizardry Dimana nampaknya Sudah akan Sudah jelas Tujuan Dari item Jules yang akan Dia buat Selanjutnya Aduh Serak 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 Minum dulu deh Gue ya Boleh 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 Ya nampak Disini AMD Mineski Akan Mengambil High Ancient Dimana Sudah di Stuck Ada Sekitar 3 Stuck Disini Tentu saja AMD Mineski Langsung berkumpul Untuk membunuh Bersama Memberikan XP Dan gold Yang sangat besar Disini X-ray Dilengkan oleh Alchemist Sedangkan Jesse Mencoba Melihat situasi Dengan Vendetta Melihat pergerakan Hero dari First Departure Dan memang Tidak ada Tanda-tanda agresif Yang dilakukan oleh FD Karena mereka Sangat butuh Farm Dan Ancient Pasti dibunuh Dalam ini Karena memberikan Ungkulan XP Yang cukup banyak Bagi Hero-hero Mineski Ya sedikit Yang dapat saya Analis disini Ayot ya Dimana Ketika Tim Salah satu Tim memiliki Nyx Assassin Dan Tim lawannya Sedikit tertekan Itu malah Memberikan Keuntungan Yang sangat besar Bagi tim Yang memiliki Nyx Assassin Dimana Untuk membeli Sentry Sendiri Cukup mahal Ya Sekarang First Departure Sendiri Sangat jarang Memiliki Sentry War Ya ada satu Di hutan Radian Dan Tidak ada lagi Padahal awal-awalnya Tadi Sentry Bertebaran Dimana-mana Yot Dilihat Mereka mulai Fokus ke Item core Dan kembali Nyx Assassin Dengan Venetanya Mencari situasi Melihat situasi Ada terlihat Posisi dari Clockwork Disana Oleh ward dari Mineski Namun Nyx Assassin Nampaknya menuju Menuju arah lain Disini Dan Ada kaya disini Iya Langsung saja Jadi impel Dan Satu lah Situ Oh Nampaknya dia Nggak berhasil Instun Iya Nampaknya dia Nggak berhasil Tadi dari Clockwork Cukup baik ya Disini Pengamatan dari Jesse sendiri Iya Ada dua hero Di mid Dan poloson disini Terlihat oleh Minuski sekarang Ada ward disana Ada rune elo Diambil Oleh cm Langsung saja Blink Disilih Di keluarkan Dan CB sekarang Nuju mid lane Sendirian Posisi nya cukup jauh Dibanding hero-hero Dari FD yang lain Tanah Masih mencoba farm Dibantu Luffy Jules Masih mencoba farm Aganim Sudah jadi Tanjam yang cukup banyak Ya ini Sembilan jumps Pulldown yang turun juga Kita lihat disini Chibi Kita tunggu kan Jules Blip sudah digunakan Dan kita lihat disini Minuski akan mencoba Mempush tower atas Dari First Departal Tower tier 2 Dan FD pun sudah mulai Bergerak Ke arah sana Dan Nyx Mencoba nampaknya Bermain dari belakang Ada sentry ward disini Yang akan mengatasi Pada gerakan dari Nyx Namun Nyx juga Bermain sangat hati-hati disini Ada dua sentry ward Dari FD Yang hanya diperuntukkan Untuk Nyx Sudah ada ping tadi Di sini sendiri juga Jesse Sudah mengantisipasi ya Dan hook dikeluarkan Poloson Sudah dibuka Oke OCM Langsung menjadi kerenang Iron Oli terana Next Dan FD center Namun Dia harus mati Ruby masih diselamatkan Masih diselamatkan Oli diserap Obni slash Membunuh Mirana Hand Up God Dikeluar Masih ada Full eyeshadow Bear masih dibunuh Alchemist Menurutkan kesin yang mabok Janda Baru kehilangan satu tower Eh satu hero Maksudnya Satu hero dari FD Baru Mirana saja yang terbunuh Mineski masih berada Masih mencoba Mempush tower Atas Epicenter sudah keluar Oh Christ Crystal Maiden Buyback ya ini ya Ada panda Ya Namanya mereka Coba focus panda Langsung jadi ulti Langsung jadi ulti Pandanya Oh ternyata Colc action Terdiri Akan coba Membunuh Bear Dan Bear 300 gold Dan 80 detik Cooldown Dari Bear Sehingga Setidaknya akan Mematikan teran dari Lawn Druid saat ini Untuk beberapa waktu Drum dikeluarkan Tidak ada perlawanan yang berarti Dari Departure Tors 2 pun Mereka terpaksa hilang Sudah ada Poloson disini Clockwork Mungkin akan Mengantipasi Coba Dan mereka akan lanjut ke atas Mineski sekarang Dan FD pun juga berkata ke atas Poloson berada di lane depan Radian top tower Dia akan hook Bisa hook disini Tapi ada Ignorasiin juga Radian top tower Has fallen Rosal sudah hidup kembali Ultimis Dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh Mineski Nampaknya Mineski juga akan Menuju Rosal kembali Oh iya Sudah spawn lagi Iya Nampaknya Tapi belum Nampaknya belum Ada rencana Dari Mineski Untuk mencoba Membunuh Rosal Jaguar dengan Mithril Hammer Apakah yang akan dibuat Mungkin isolator Cranium mungkin Eh Cranium Sudah gak pake Mithril Hammer lagi ya Sekarang ya Pake itu Apa namanya Jeveline Jeveline ya Oh iya Mungkin isolator Biar perih Gimana gitu Dan Mineski sekarang Menuju Geek Rosal Dimana kita lihat Sedangkan disini FD Kita lihat Melakukan smoke ya Apakah mereka Menyadari Enggak Kalau aku masih bisa menguangkan Lamy Shield Untuk melihat Mengecek Rosal Namun Mineski Maka Mish Kali mengambil Aegis Dan telat nampaknya Antisipasi Telat disadari Ya Oh Lip Polkaksyen Mempar jauh Mempar jauh Namun Mirana punya Linkenspear Sementara Nyx Dengan Membeli Necrobook Level 2 Oh Sudah diketahui Ada yang Ingin mengambil Masih dalam keunggulan Minenski Kita lihat keunggulan Cukup jauh Dianggungan Minenski Kita lihat Namanya FD Hanya Bisa melakukan Counter Initiation Apabila mereka Ingin menyimbangkan Kembali permainan Belum ada Pergerakan Dari Minenski Jauh ini Masih mencoba Mendorong Creep Di segala lane Ya Jules benar Sekali Membuat Desolator Sudah ada Dua Mithril Hammer Disana Namun Nampaknya Sekarang jarang ya Dilihat Kalau misalkan Juggernaut Buatnya Kayak Battle Fury Atau Misalkan Daya Dalus Itu Kira-kira Kenapa ya Battle Fury Biasanya Cuma ditemuin Di Game-game Matchmaking Doang Gini Karena Juggernaut Ini Jaggernaut Ini Dia Basicnya Adalah Hero Yang Lebih Unggul Di Mid-game Dibanding Hard Carry Dari Hero Hero Agi Yang Lain Jaggernaut Ini Hero Agi Yang Lebih Cocok Dimainkan Di Mid-game Karena Dia punya Critical Yang Scaling Memang Di Late Game Namun Damage Yang Diberikan Tidak Terlalu Besar Dia Lebih Berguna Untuk Semi Utility Dengan Blade Fury Dengan Healing War Dan Dengan Omnish Slash Dimana Omnish Slash Ini Dia Memberikan Skill Yang Kebal Jadi Sehingga Damage Sebenernya Dia Lebih Sudah Desolator Yop Kita Lihat Disini Dia Lebih Butuh Bonus Damage Atau Attack Speed Karena Waktu Attack Speed Ini Akan Bermangruk Omnish Slash Juga Oh Pantesan Kenapa Lebih Mengarah Ke Drum Of Endurance Ya Betul Karena Memang Jaggernaut Ini Basicnya Lebih Cocok Dimainkan Untuk Mid-game Dibanding Late-game Kalau Dia Membuat Battle Fury Maka Battle Fury Lebih Tegak Untuk Late-game Karena Dia Bakal Ketika Dia Membuat Battle Fury Dia Ter-slarming Karena Untuk Apa Battle Fury Kalau Bukan Buat Flarm Ya kan Betul Sekali Jadi Dia Membuat Drum Biasanya Membuat Smash Dram Itu Langsung Diku Untuk Team Fight Dan Minaski Sudah Menuju Tower Mid Dengan Adanya Aegis Di Alchemist Ada Dan Assault Giras Sangat Sangat Red Sekali Sangat Tebal Sekali Domen Langsung Dikuarkan Nekro Tiga Nekro Lagi Keluargan Oleh Diksa Nekro Dari Ineski Melihat Setu Zero Convaction Mas Sudah Hancur Mirana Disini Ada Linkage Barak Dengan Hancur Mudah Belum Ada Perlawanan Sama Sekali Dari Mereka Harus Melakukan Sesuatu Disini Karena Sudah Satu Tower Dan Dua Barak Hilang Di Lane Tengah Colossal Mencoba Kampur Dari Serangan Dari Jay Masih Mencoba Mengejar Colossal Clockwork Masih Ada Ternyata Multi Clockwork Mereka 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 akan menuju Bawah Nampaknya Arrow Mengenai Jules Ruby Lock Action Masih ada Lock Action Namun Oh Tegel Ternyata Mengenai Jay Ternyata Ternyata Berhasil Menculik Menculik Satu lagi Contaction Kembali Dari 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 Barak Sekarang Hilang Dari Mereka Punya Harapan Terakhir Di Atas Hook Arrow Hampir Mengenai Tadi Dominasi Hanya Butuh Mendorong Creep Wave Dari Radian Sekarang Untuk Menuju Tower Tier 3 Dan Dua Barak Untuk Menghasilkan Mega Creep Dua Tower Sudah Hilang Tanpa Perlawanan Dan Bendera Bendera Putih Dikibarkan Oleh First Departure Dan Ineski Ineski Akan Menuju Final SteelSeries Sikap Season 4 Esok Hari Melawan Titan Jam Pukul 7 Malam Waktu Indonesia Barat Dan Baiklah Dengan Selesai Selesai Game Game Maka Berakhir Sudah Acara Di TV Di Hari Ini Kita Berjumpa Lagi Besok Malam Jam 7 Dan Saya Saat Ini Yota Bersama Andrew Mengucapkan Terima kasih Yang Sebanyak Jangan Jangan Lupa Ajak Teman Temannya Follow Twitter Saya Enggak Bercanda Maksudnya Follow Facebook Kamu Maksudnya Like Facebook Facebook Di TV www.facebook.com Slash Dota2TV Indo Ataupun Twitternya At Dota2TV Indo Jangan Lupa Kita Juga Punya Channel Youtube www.youtube.com Slash User Slash Dota2TV Indo Lalu Kita Punya Twitch Juga Dan Banyak Juga Ya Banyak Ini Banyak Ini Tapi Kita Biasanya Lebih Enak Di FB Biasanya Sih Suka Bagi Giveaway Juga Minggu depan Abis Ini ada Giveaway Loh Terus Sebenernya Mesti Ada Apa Tuyot Ada Set Dari Anti Mates Set Jadi Nanti Detailnya Bakal Gue Umumin Lagi Di FB Si Ya Jadi Terus Ikuti Saja Fanpage Dari Dota2TV Indonesia Pada Pertandingan Malam Hari ini Sudah Berakhir Terus Terus Seekap Antara First Deputur Melawan IMDM Ineski Dimenangkan oleh IMDM Ineski Dengan skor Telak 2-0 Oke Selamat Malam Bung Selamat Malam Sampai Jumpa Salam Jebret Jebret Sampai Terus Pert μας L continued Terima kasih.